Madura United VS Persikabo, Fabio Levundes utang ke Rivaldi Bauwo Madura United sukses memenangkan pertandingan melawan Persikabo 1973 dengan skor 2-1 pada pekan ke-7 Liga 1 Fabio Levundes pun berutang kepada Rivaldi Bauwo Partai pekan ke-7 Liga 1 tahun 2022-2023 antara Madura United VS Persikabo berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Sabtu 27 Agustus 2022, malam Malik Risaldi lebih dulu memecah kebuntuan tuan rumah pada menit ke-13 Walaupun sempat dibobol sundulan Dimas Derajat pada menit ke-43, Madura United kembali unggul dan menyegel 3 poin berkat tandukan Beto Goncalves 62 Pelatih Madura United, Fabio Levundes, menjelaskan bahwa pertandingan kontra Persikabo berjalan ketat Persikabo yang menuju kandang Madura selepas menelan dua kekalahan beruntun, ternyata memberikan Madura United, tim berjuluk Laskar Sape Kerab, pada akhirnya sukses mengatasi tekanan Persikabo dengan melakukan pergantian pemain yang tepat Pemain yang masuk membawa energi baru ke dalam tim Salah satu pemain pengganti, Rivaldi Bauwo, berhasil mencatatkan satu asis Kami bikin laga bagus, Persikabo juga main dengan bagus Tapi sikap dan determinasi dari pemain yang baru masuk dari bangku cadangan yang membuat kami-kami dapat maksimal hari ini Kata Fabio Levundes, sang pelatih asal Brazil Fabio Levundes kini mengaku punya utang dengan Rivaldi Bauwo, pemain Madura United bernomor punggung 14 Yang baru masuk menggantikan Alec Van Gin pada menit ke-60 Umpan silang Rivaldi Bauwo dengan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Persikabo Berhasil menyasar kepala Beto yang mencetak gol via sundulan Bagi Fabio Levundes, apa yang dilakukan Rivaldi Bauwo adalah hal yang sering dilihatnya dalam latihan Oleh sebab itu, Fabio Levundes menantang pemain berusia 29 tahun itu Untuk melakukan sesuatu yang spesial di pertandingan kontra Persikabo Saya bilang ke dia, kalau cetak gol atau asis, saya punya utang makan sama dia Lalu tadi kita lihat, Bauwo cetak asis lewat crossing dengan kaki kiri Kami juga taruhan kalah dia cetak gol pakai kepala Dia yang harus bayar saya, kata Fabio Levundes dengan raut bahagia Pertandingan ketat versus Persikabo dimenangkan Madura United lewat pergantian pemain yang tepat Fabio Levundes menyebut, pemain yang berangkat dari bangku cadangan ini Tidak hanya memberi perubahan secara taktik, tetapi juga memengaruhi suasana hati tim Mereka punya pemain bagus yang berhasil bikin kami susah untuk sirkuasi bola dan konstruksi serangan Lalu di babak kedua kami perbaiki itu dengan memasukkan pemain-pemain Ucap pelatih berusia 50 tahun itu Tambahan 3 poin ini membuat Madura United sementara mengambil alih posisi puncak klasemen Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 dari tangan Borneo FC Borneo FC, penguasa klasemen Liga 1 pada pekan ke-6 itu baru akan bermain melawan Persis Solo pada minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022, malam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!